Halo lor, balik lagi dengan BlackTeen di game Fishing Planet Nah, kali ini saya mau kasih tips farming di Emerald Lake Ikan apa yang gampang dipancing dan yang harganya tinggi Gimana setup pancing dan waktu mancingnya Yuk langsung aja Ikan yang paling enak untuk diparming disini adalah Wally Ini dia Nah, untuk nangkep dia ini ada beberapa umpan yang recommended Nah, kalau yang paling ekonomis itu pakai Narrow Spoon Sebenarnya bisa aja sih pakai worm atau groups Tapi kalau aku sih enak pakai Narrow Spoon Karena apa? Dengan satu lure Kamu bisa farming sebanyak mungkin sampai Mungkin sampai talimu putus Juga bisa pakai dasaran Atau ngambang juga bisa pakai small mino Atau pakai lintah Tapi tetap aja Kalau aku sih saranin pakai Narrow Spoon Oke, lanjut ke setup pancingan Untuk setup pancingan yang aku pakai Aku pakai Jigwinner 270 sebagai jaworannya Lalu untuk reelnya aku pakai spinning reel Karena apa? Dengan spinning reel Dengan lure yang cuma 7 gram ini Nanti bisa dilempar sampai jauh Beda kalau pakai casting reel kayak gini Nggak bisa jauh dia Jadi aku pakai exterminator 5500 Dia max dragnya sampai 8,5 kilo Ya, lumayan mahal sih Tapi kalau nggak ada cash Mungkin bisa max dragnya secara yang 5 kiloan Bisa Nah, untuk senarnya aku pakai peluru Jadi bukan yang mono atau yang braided Aku pakai fluoro 0,3 mm Di atasnya disini Terturus 5,5 kilogram Jadi ya aman lah Kalau cuma untuk nyari walley Dan yang terakhir Yaitu umpan atau raw Disini pakainya bait Baitnya Sebenarnya disini yang Direkomendasikan Yaitu pakai Mana tadi Walley Naros pun Dan Kalau di database sih Disaranin pakai yang warna ungu Tapi disini Aku pakai warna silver Sama aja sih Yang penting Waktunya Nah, ini yang akan kita bahas Waktu terbaik bagi saya Aku sendiri Sudah coba beberapa Tes yang paling enak itu Kalau cuacanya yang seperti ini Jadi nanti bisa Mancing mulai jam 12 Jam 12 siang Sampai jam 4 Nah, nanti lanjut di malam Kalau disini Ini kan hujan Ini hampir gak ada Jarang banget dimakan Tapi malamnya Enak banget nih Dari jam 9 Sampai jam 12 malam Banyak banget Ikan yang bisa Kamu tangkap Oke, karena disini Sekarang Aku dapat Cuaca yang kayak gini Coba lihat Masuk dulu Oke, udah masuk Di dalam game Kita lihat dulu Seperti yang aku katakan tadi Aku gak suka sebenarnya Di Seperti ini Atau ini Benar-benar gak asik Jadi aku pengennya Mungkin langsung Mungkin kita coba Sekali aja Di bagian sana Karena di bagian sini Nah Di sana Sekitar sini Itu sebenarnya Peluang dapatnya itu tinggi Bisa dapet walley Dan juga dapet pike Ada berbagai macam pike Coba Tuh dapet Nah ini Gak ada rasanya Kayaknya pike Kalau enggak ya walley Dengan bobot yang Gak terlalu berat Coba Eh, walley ternyata Walley Nah Lihat untuk Bobot yang gak sampai Sekilo aja Dia Harganya 188 Hampir 200 lah Nah jadi Satu kilo nanti Bisa sampai 200 200 coin ya Lakukan itu terus Nah Spot yang paling Direkomendasiin Itu disini Ini menurut saya Jadi Bisa dibuktikan sendiri Disini Ini Ini kalau Cuacanya Cuacanya Seperti ini Seperti ini Itu bisa Peluang Dapetnya Lebih gede Nah Kalau yang cuaca Favorit Seperti ini Itu bisa Di tengah sini Di tengah sini Ini walley Semua disini Biasanya Nah berhubung Aku disini Cuacanya Yang kayak gini Nah kalau untuk Teknik Mancingnya Sendiri Karena kita Pake Spoon Tentu Yang digunakan Adalah Stop and go Dengan speed Rendah Aku biasanya Pake speed 2 Untuk Real Kelas 5500 Seperti yang Aku pake Speed 2 Yang penting Stop and go Nanti Kalau dia Udah Sampai Tuh Ini Dapet Ya Seperti itu Ini Tapi gak ada Rasanya Kemungkinan Ini cuman Pike Bukan Walley Kita Lihat Yep Redfin Picker Karena Disana Itu Banyak Pike Sebenarnya Karena Di daerah Sini Itu Banyak Pike Tapi Ada Juga Walley Terutama Di Kondisi Yang Seperti Ini Terus Kalau Di Kondisi Yang Bagus Cerah Gitu Di Cuaca Cerah Seperti Ini Wah Enak Banget Mulai Jam 12 Sampai Jam 4 Di Tengah Sini Isinya Walley Semua Oke Gampang Kan Kalau Dengan Fish Jail 50 Kilogram Seperti Yang Kupakai Ini Ini Dia Total Fish Sampai 50 Kilo Ya Biasanya Aku Dapat Sekitar 9 Sampai 10 Ribu Coin Hitung Hitung Perhari Kan Jadi Untuk Disini Emang Yang Paling Worth It Adalah Farming Walley Nah Mungkin Segitu Dulu Tips Farming Di Emerald Lake Kalau Suka Jangan Lupa Klik Tombol Suka Lalu Tekan Juga Tombol Subscribenya Sampai Jumpa Lagi Di Video Black Ten Yang Lain Ketika Bermain Fishing Planet